Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin Yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antepi Untuk episode sore ini 167 Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tau Di episode sore ini tentunya semakin seru menangkap Dan bikin kita semua baper dibuatnya Dimana Tuan Muda Abimana yang menyuruh Radit ini Untuk menenangkan istrinya Ia pun merasa sangat bodoh nih guys Karena meski Radit ini adalah kakak tirinya sendiri Namun ia merasa cemburu ketika melihat Radit ini Berusaha untuk menenangkan kinan Ia pun merasa bodoh telah percaya kepada Radit Meski Radit ini adalah kakak tirinya sendiri Akan tetapi disini Radit ini bukanlah orang baik Dan Tuan Muda Abimana pun baru tersadar Akhirnya Tuan Muda Abimana yang pulang ke rumah Ia pun tiba-tiba saja membereskan semua pakaian Radit Dan akan memindahkan Radit dari rumahnya Melihat kejadian ini tentunya Ayang Marta bersama dengan Omarima Tidak setuju dengan tindakan Tuan Muda Abimana Yang akan menyuruh Radit ini untuk keluar dari rumahnya Dan meski Tuan Muda Abimana telah menyiapkan tempat yang baru untuk Radit Dengan alasan kepada Ayang Marta dan Omarima Kalau kondisi Radit saat ini sudah mulai membaik Tuan Muda Abimana Maka akan memindahkan Radit ini dari rumahnya Namun meski Radit tahu akhirnya Radit ini merasa kesalah sekali dan ia pun mempunyai siasat baru Agar ia tidak dikeluarkan dari rumah keluarga segerja Sementara itu David yang menemui Kinan pun akhirnya berusaha Untuk meyakinkan Kinan dan minta kepada Kinanti Agar memolehkan Tuan Muda Abimana ini masuk ke ruangannya Kinanti Dan menyuruh agar Kinanti mendengar penjelasan dari Tuan Muda Abimana Akhirnya setelah David berusaha meyakinkan Kinan dan Abi pun diporbolehkan oleh Kinan untuk masuk ke ruangannya Setelah diporbolehkan masuk ke ruangannya Akhirnya Abi pun menjelaskan kepada Kinan sambil meminta maaf kepada Kinan Abi menceritakan kepada Kinan kalau ini adalah perbuatannya Amanda Karena di tempat itu ditemukan handphonenya Amanda Namun meski Kinan mendengarkan penjelasan Radit tetapi Kinan belum bisa memaafkan Tuan Muda Abimana saat ini Nah guys untungnya kondisi Kinan yang mengalami pendarahan pun sudah mulai membaik Kesokan harinya Kinan sudah boleh pulang Dan mengetahui hal ini Tuan Muda Abimana meminta izin kepada Kinan untuk menemani Kinan malam ini Ia tidak mau lagi menyuruh orang lain untuk menemani Kinan meski itu kakak tirinya sendiri Kinan hanya diam saja mendengarkan permintaan Tuan Muda Abimana ini untuk menemani dia di rumah sakit tersebut Sementara itu Amanda merasakan sakit dan hancur melebihi kesakitan yang dirasakan oleh Kinan Karena Amanda ini merasa tertuduh padahal ini bukan perbuatan dirinya Sementara itu David yang bersama dengan Tuan Muda Abimana Ia tidak berani berbicara kepada Tuan Muda Abimana Apalagi Abi saat ini sedang begitu marah kepada Amanda Amanda ini terlihat berteriak sambil menangis Ia tidak menerima dirinya dituduh melakukan sabotasi terhadap foto-foto Radit bersama dengan Clara Akhirnya Rendah pun menjadi sedih dan geram melihat wanita kesayangannya ini diperlakukan seperti itu Rendah pun berdekat mau kasih pelajaran kepada Abi mana Dan Radit yang kembali berusaha merebut hati Kinan dengan pura-pura perhatian ini Kembali ia ingin menemui Kinan dan menyuapi Kinan Akan tetapi Kinan menolak apa yang dilakukan oleh si Radit Sementara itu Tante Marissa lagi-lagi ia dihantui oleh hantunya Karina Yang membuat ke Marissa ini sangat ketakutan dan hampir saja ia celaka Karena Marissa jatuh saat melangkah keluar dari kamar mandi Nah guys di scene berikutnya Abi yang berpikir bahwa Amanda ini mempunyai salah Dan Amanda harus dikasih pelajaran sehingga Abi pun melaporkan Amanda ini ke polisi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!